Kitab Ayub Pasal 9 Jawaban Ayub Di hadapan Allah tidak ada yang dapat bertahan. Ayub menjawab, Semuanya itu telah ku ketahui, yang kau katakan bukanlah hal yang baru bagiku. Tetapi bagaimana mungkin manusia dipandang benar di hadapan Allah? Jika manusia ingin berbantah-bantah dengan Allah, ia tidak akan dapat menjawab satupun dari seribu pertanyaan yang diajukannya. Karena Allah itu mahabijaksana dan maha kuasa, siapakah yang pernah berhasil melawan dia dan tetap selamat? Dengan tiba-tiba, tanpa diketahui siapapun, ia memindahkan gunung dan membongkar bangkirkannya dalam murkanya. Ia menggoncangkan bumi sampai ke dasarnya sehingga tiang-tiangnya bergetar. Atas perintahnya, matahari tidak terbit dan bintang-bintang tidak bercahaya. Dialah yang telah menghamparkan langit dan berjalan di atas gelombang-gelombang lautan. Ia menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan semua gugusan bintang ruang selatan. Ia melakukan mujizat-mujizat yang hebat. Tidak terhitung banyaknya. Ia lewat, aku tidak melihat. Ia lalu, aku tidak tahu. Apabila ia merenggut nyawa manusia, siapakah yang dapat mencegah dia? Siapa yang berani menegur dia? Apa yang sedang kau perbuat ini? Allah tidak menahan murkanya. Si sombong yang mempunyai kuasa pun tunduk kepada Allah. Apalagi aku. Siapakah aku ini sehingga dapat berbantah-bantah dengan dia? Sekalipun aku hidup benar dan tanpa salah, aku tidak akan dapat membantah Allah. Malah aku hanya dapat memohonkan kemurahannya. Bahkan, sekiranya aku berseru kepadanya, dan ia menjawab aku. Aku tidak percaya bahwa Allah mau mendengarkan aku. Karena dialah yang menghempaskan aku dengan badai dan memperbanyak lukaku tanpa alasan. Ia tidak membiarkan aku bernafas, melainkan menyesakkan aku dengan kepahitan. Kalau berbicara tentang kekuatan dan keadilan, dialah yang maha kuat dan maha adil. Sedangkan aku, apakah aku benar? Mulutku sendiri mengatakan bahwa aku tidak benar. Sekalipun aku merasa tidak bersalah, Allah dapat menunjukkan kesalahanku. Aku tidak bersalah. Aku tidak peduli akan nyawaku. Aku jemuh menghadapi kehidupan ini. Di hadapan Allah, orang yang tidak bersalah dan orang yang jahat sama saja, karena kedua-duanya dibinasakannya. Ia menertawakan malapetaka yang menimpa orang yang tidak bersalah. Seluruh bumi dikuasai oleh yang jahat. Allah membutakan mata para hakim dan membiarkan mereka berlaku tidak adil. Jika bukan Allah, siapa lagi yang dapat berbuat begitu? Hari-hari hidupku berlalu sangat pesat, penuh dengan kesedihan. Hidupku segera lenyap, seperti kapal yang meluncur dengan cepatnya, seperti burung Raja Wali yang menyambar mangsanya. Apabila aku memutuskan untuk melupakan segala keluh kesahku terhadap Allah untuk mengakhiri kesedihanku dan mulai bersukaria, maka aku takut bahwa Allah akan menimpakan kesengsaraan yang lebih besar lagi. Karena aku tahu, engkau tidak akan memandang aku tidak bersalah, ya Allah. Aku dipandang bersalah. Jadi, apa gunanya aku berjerih payah? Karena semuanya sia-sia saja. Sekalipun aku membasuh diriku dengan air salju, air yang dianggap dapat memurnikan dan memutihkan, dan membasuh tanganku dengan sabun yang terbaik supaya benar-benar bersih, namun engkau tetap akan melemparkan aku ke dalam kubangan, bahkan pakaian ku pun akan jijik terhadap diriku. Aku tidak dapat membelah diri karena Allah bukan manusia seperti aku. Seandainya ia manusia, kami dapat bersama-sama menghadap ke pengadilan. Namun sekarang ini tidak ada wasit di antara kami, tidak ada penengah, tidak ada perantara yang dapat mendamaikan kami. Semoga Allah berhenti menghantam aku sehingga kedahsyatannya tidak menakutkan aku lagi. Maka aku dapat berbicara kepadanya tanpa rasa takut dan mengatakan bahwa aku tidak merasa bersalah.